Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kelas 5 Granada Semoga semuanya dalam keadaan sehat Dan selalu semangat untuk terus belajar di rumah Teman-teman, hari ini kita belajar matematika kembali Kita melanjutkan bab 2 yang minggu lalu Kita hari ini akan mengenal rumus kecepatan, jarak, dan waktu Seperti biasa, kita awali pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Diperhatikan baik-baik ya teman-teman Yang pertama, teman-teman perhatikan disini ada segitiga rumus Yang di atas adalah S, yang di bawah adalah V, dan yang di bawah sini adalah T Ini pembatasnya adalah garis pembagi Misalnya akan tandai disini Ini menunjukkan pembagi Jadi S posisinya di atas, V, T di bawah Dan antara V dan T itu ada tanda kalinya disini Jika teman-teman ingin mendapatkan rumus Kita tutup salah satu hurufnya Misalkan kita mau cari rumus kecepatan Atau V, kita tutup V-nya Maka dituliskan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu Lihat teman-teman, jarak di atas S dibagi T waktu Atau bisa ditulis simbolnya V sama dengan S per T Jadi yang ditanya rumusnya yang ditutup Nah, kita ke contoh soal ya Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam Dan menempuh jarak 90 km Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali Pertama-tama kita harus menuliskan diketahuinya Setiap ada soal matematika seperti ini Ataupun nanti IPA, hitungan Nah, teman-teman harus membiasakan menulis diketahui Diketahui mengendarai motor selama 2 jam Itu adalah waktu Waktu itu T T-nya sama dengan 2 jam Kemudian jarak yang ditempuh adalah S 90 km Nah, yang ditanya adalah kecepatan Kita tulis DIT Nah, kecepatan kita tulis simbolnya saja ya V sama dengan berapa nih V-nya berapa km per jam Karena kita ingat-ingat tadi rumusnya apa teman-teman Masih ingat? Masih ya V kita tutup tadi Sama dengan S per T Nah, kita masukkan S dan T-nya Kita ganti S-nya tadi 90 Kita masukkan di sini 90 Per T-nya adalah 2 Jadi kita tulis 2 Nah, sekarang 90 dibagi 2 Sama dengan 45 km per jam Seperti itu Paham ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya Sebuah mobil menempuh jarak Diketahui Jaraknya itu adalah apa? S Sama dengan 20 km Nah, waktunya berapa lama? T sama dengan 15 menit Kita ubah nih Karena diminta kecepatan yang adalah km per jam Harus sama 15 menit kita menjadikan jam Caranya 15 dibagi 60 Nah, kita sederhanakan nih Dijadikan pecahan yang sederhana 15 dibagi 15 sama dengan 1 60 dibagi 15 sama dengan 4 Jadi, 1 per 4 jam Sudah? Sekarang kita tulis yang ditanya V Jawab V sama dengan S per T Masih sama rumusnya Seperti nomor 1 S sama dengan 20 km Nah, T-nya berapa? Kita pakai yang 1 per 4 Nah, jika ada garis Lalu dibagi pecahan Kita buat pembagiannya seperti biasa 20 dibagi 1 per 4 Teman-teman harus ingat caranya 20 per 1 dikali 4 per 1 Loh, kok jadi 4 per 1? Dibalik ya 1 per 4-nya Nah, kita kalikan Nah, kita kalikan 20 dikali 4 sama dengan 80 1 dikali 1 sama dengan 1 Jadi, jawabannya adalah 80 km per jam Mudah kan? Kita lanjutkan ke rumus berikutnya Kita mau tutup S-nya atau jaraknya Jadi, rumusnya apa? Tadi Miss Laila bilang di sini ada kali Nah, jadi rumus dari Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu Atau hurufnya Simbolnya S sama dengan V dikali T Nah, sekarang kita ke contoh soal Sebuah kendaraan melaju dari kota A ke kota B Diketahui adalah waktunya selama 2 jam T-nya sama dengan 2 jam Kemudian, kecepatannya 60 km per jam Kita tulis V sama dengan 60 km per jam Nah, yang ditanya adalah berapa km nih jaraknya Maka ditanya adalah S Sekarang kita ke penyelesaian Jawab sama dengan S sama dengan tadi apa rumusnya V dikali T Nah, sekarang kita masukkan V-nya Di situ adalah 60 Nah, dikali 2 jam Sama dengan 120 km Karena jaraknya diminta adalah berapa km Jika disoal diminta meter Maka teman-teman ubah km menjadi meter Seperti itu Kita lanjutkan soal berikutnya Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju sekolah Ayu berangkatnya pukul 6.10 Dengan kecepatan 20 km per jam Nah, kecepatannya adalah 20 km per jam Ayu tiba di sekolah pukul 6.25 Nah, kita lihat waktunya 6.10 Lalu tiba 6.25 Kira-kira berapa menit T sama dengan kita kurang 6.25 Dikurang 6.10 Sama dengan 15 menit Nah, yang ditanya adalah berapa km jarak Jarak itu tadi S Sama dengan berapa km nih Nah, jawabannya masih sama ya caranya Jangan lupa kita jadikan menit menjadi jam Menit menjadi jam Kita bagi 60 Karena 1 jam itu 60 menit Jadikan pecahan biasa Kita sederhanakan Berapa teman-teman 15 dibagi 15 Sama dengan 1 60 dibagi 15 Sama dengan 4 Nah, sudah ketemu ya 1 per 4 jam Nah, sudah ketemu ya 1 per 4 jam Sekarang kita masukkan ke rumus S sama dengan V dikali T V-nya sama dengan 20 Kita lihat di sini Ya, kalau sudah Dikalikan T-nya 1 per 4 jam Jadi tidak 15 lagi yang digunakan 1 per 4 Bagaimana perkaliannya 20 per 1 dikali 1 per 4 Nah, kita kalikan atas dengan atas 20 Bawah dengan bawah Sama dengan per 4 20 dibagi 4 berapa? 5 Jadi, jaraknya adalah 5 km Nah, sekarang ke rumus berikutnya Kita tutup Waktunya T-nya Jadi, rumusnya apa? S di atas Per V Kecepatan Kita tuliskan Waktu sama dengan Jarak Dibagi Kecepatan Atau T sama dengan S Dibanding V Ya, kita ke contoh soal Dayu berangkat ke sekolah Dengan sepeda berkecepatan 20 km V Sama dengan 20 km Per jam Nah, jarak rumah Dayu ke sekolah S Jaraknya Sama dengan 5 km Ter Berapa lama nih Dayu sampai sekolah? Artinya Yang ditanya adalah Waktunya Karena berapa lama? Nah, sekarang kita jawab Menggunakan rumus yang ditutup tadi T Sama dengan Rumusnya apa? S Dibagi V Nah, sekarang Kita ganti S-nya Menjadi 20 Per V-nya Sama dengan 5 Nah 20 Dibagi 5 Sama dengan Berapa teman-teman? 4 Jadi Berapa lama Dayu sampai ke sekolah? Sama dengan 4 jam Berikutnya Pak Husin mengendarai mobil melaju Menempuh jarak 120 km Kecepatan mobilnya 60 km per jam Berangkat dari Pak Suruan Pukul 7 Berapa jam waktu tempuh Perjalanan Pak Husin Dan pukul berapa Sampainya? Kita ketahui Disini Adalah jaraknya S Sama dengan 120 km Kecepatan Kecepatan apa? Iya V Sama dengan 60 km Per jam Berangkatnya Pukul 7 Nah, kita cari waktunya Dahulu nih Nah, ditanya Adalah Adalah A Itu mencari waktu Dalam jam Sama dengan berapa jam B Pukul berapa sampai? Nah, sekarang kita hitung Dahulu nih T-nya Jawab T Sama dengan Apa teman-teman? S Dibagi V Kita bagi 120 Per 60 Sama dengan 2 jam Jadi, waktunya Yang ditempu Pak Husin Adalah 2 jam Nah, kalau berangkatnya Pukul 7 Teman-teman pasti tahu Berapa pukul Pak Husin Sampai Jadi Sampai Pukul Nah, kita jumlahkan Jam 7 berangkat Ditambah 2 jam Sampainya pukul 9 Nah, seperti itu Mudah ya Jadi, teman-teman Jangan lupa Mengubah satuan Saat mengerjakan Soal-soal Di bab ini Nah, untuk Memperlatih Teman-teman Agar lebih Memahami Lebih mengingat kembali Rumusnya Tadi Teman-teman harus Mengerjakan soal ini Ada 4 soal Ini adalah soal Langsung Langsung Kita tutup Pelajaran hari ini Dengan mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Hirabilalamin Semoga teman-teman semua Dapat memahaminya Dan diberi kemudahan Dalam Mengerjakan Latihan soal Latihan soal hari ini Terima kasih Teman-teman semua Sampai ketemu Di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh